Intro Halo teman-teman, apa kabar nih? Semoga baik dan sehat terus ya Ketemu lagi sama gue, Alemonta Sebelum mulai, kalau kalian suka sama channel ini Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya Kalian pada pernah lihat meme ini gak? Nah sekarang kita mau bahas tentang dia nih Namanya Bruce Lung Xiu Lung atau Liang Xiao Lung Atau lebih dikenal dengan nama Bruce Lung Lahir di Hongkong pada tahun 1948 Meskipun lahir di Hongkong Leluhurnya berasal dari China Dia merupakan anak pertama dari 12 bersaudara Keluarga mereka bisa dibilang miskin Sehari-harinya sang ayah sibuk bekerja Sebagai pemimpin rombongan teater kecil di Hongkong Sehingga Bruce dan adik-adiknya Di usia 10 tahun Bruce berhenti sekolah dan mulai belajar seni bela diri Seperti Gojuryu Karate, Wing Chun, dan lainnya Bruce belajar dari pamannya Yang juga merupakan seorang instruktur seni bela diri Di studio film Shaw Brother Di usia 15 tahun Bruce mulai bekerja sebagai seorang stuntman dan instruktur seni bela diri Di awal tahun 70-an Bruce mulai bermain dalam beberapa film Namun dia tidak begitu dikenal oleh publik Di tahun 70-an Aktor laga Bruce Lee benar-benar populer Dan punya banyak penggemar Namun sayangnya dia tiba-tiba meninggal dunia di puncak popularitasnya Hal ini membuat banyak orang dari industri film Memanfaatkan kepopulerannya Dengan memproduksi film yang ke Bruce Lee-Bruce Lee-an Istilahnya itu Bruce Plotation Atau mengeksploitasi ketenaran Bruce Lee Mereka mulai membuat film-film yang berbau Bruce Lee Memakai aktor yang mirip dengan Bruce Lee Atau gayanya mirip dengan Bruce Lee Mereka juga memakai aktor dengan nama yang mirip Bahkan mempromosikan aktor-aktor laga seperti Jackie Chan Sebagai penerus Bruce Lee Tidak terkecuali dengan Bruce Loong Karirnya mulai naik berkat kemiripan nama Dan kemampuan seni bela dirinya yang sangat baik Dikatakan Bruce pernah sendirian melawan 13 orang Dan berhasil menang Karena hal ini Dia pun menjadi salah satu aktor Yang akan dijadikan pengganti Bruce Lee Di tahun 1972 Bruce mendapatkan kesempatan untuk menjadi pemeran utama Di film buatan sutradara Ng Si Yuen Yang berjudul Little Superman Film ini memiliki beberapa judul lain Seperti Karate Superman Dan Bruce Lee The Day At Macau Walaupun judul filmnya itu bawa-bawa nama Bruce Lee Tapi filmnya sendiri sama sekali Tidak ada hubungannya sama Bruce Lee Ya semacam clickbait gitu ya guys Walaupun diproduksi pada tahun 1972 Film ini akhirnya dirilis pada tahun 1975 Dan berhasil disukai penonton Lewat film ini Nama Bruce Lee mulai dikenal publik Sebagai seorang aktor kungfu Selanjutnya pada tahun 1977 Bruce kembali membintangi film Berjudul The Dragon Lives Again Film ini berkisah tentang Bruce Lee Yang sudah meninggal dunia Ternyata masih bertarung di alam bawah Bersama Popeye si pelaut Dracula James Bond dan lainnya Lalu dia berhasil menang dan hidup kembali Di film ini Bruce berperan sebagai Bruce Lee Selanjutnya di tahun 1981 Bruce kembali menguatkan posisinya Sebagai pengganti Bruce Lee Dengan bermain dalam serial televisi Berjudul Legendary Vogue Sebagai tokoh fiktif bernama Chen Chen Film ini menceritakan kisah Tentang guru seni bela diri Bernama Huo Yen Cha Dan muridnya Chen Chen Sebelumnya pada tahun 1972 Bruce Lee juga pernah berperan Sebagai Chen Chen Di film Fist of Fury Selanjutnya Bruce terus menunjukkan Keahlian acting dan seni bela dirinya Lewat banyak film Seperti My Kung Fu Twelve Kicks Ten Dragon of Saolin Showdown at the Equator Broken Out Kidnap in Rome Dan lainnya Selain berbakat acting dan seni bela diri Bruce juga merupakan seorang koreografer film action Dia bekerja di balik layar Sebagai koreografer action Untuk beberapa film Seperti The Tattoo Connection Bruce Against the Iron Hand Rich and Famous Dan masih banyak lagi Selain Bruce Beberapa adiknya juga terjun ke industri hiburan Seperti Tony Lung Xiu Hung Yang bekerja di balik layar Sebagai sutradara dan koreografer Untuk lebih dari 100 film Dia juga berperan menjadi stuntman Maupun pemeran figuran Di lebih dari 50 film Salah satunya film Ip Man Tiga Ada juga Lung Sapiat Yang aktif main film dari tahun 1988 Sampai 1995 Sebelum akhirnya mengikuti jejak kakaknya Bekerja di belakang layar Ada juga Ten Kit Lung Yang mengikuti jejak kakaknya Bekerja di belakang layar Semasa hidupnya Bruce sudah menikah sebanyak dua kali Istri pertamanya bernama Lee Aylian Atau Irene Ryder Irene merupakan seorang wanita cantik Belesteran Cina Inggris Kelahiran tahun 1949 Di tahun 1966 Irene mengikuti kontes bakat Dan berhasil mendapatkan gelar Agogo Queen of Hong Kong Lewat kontes tersebut Irene yang cantik, jago nari Dan bersuara merdu Dengan mudahnya mendapatkan Perhatian media dan masyarakat Selanjutnya Irene berkarir Di Singapura dan Malaysia Selama beberapa tahun Di tahun 1968 Irene kembali ke Hong Kong Dan bergabung dengan Amy Ricord Saat itu dia langsung mengeluarkan Satu single Berjudul To Sir With Love Lagu ini sangat disukai masyarakat Sehingga langsung membuat Irene menjadi penyanyi terpopuler Pada saat itu Di tahun yang sama Irene kembali merilis lagu Berjudul Baby Baby Yang dinyanyikan secara duet Dengan Robert Lee Adik dari Mendiang Bruce Lee Lagu ini berhasil membuatnya Menjadi semakin populer Pada tahun 1969 Irene menjadi penyanyi wanita Satu-satunya Yang mewakili Hong Kong Di acara The World Expo Di Osaka, Jepang Setelah itu Irene terus merilis beberapa album Dengan penjualan yang memuaskan Sehingga semakin menguatkan Posisinya di dunia musik Sukses di dunia tarik suara Irene mulai masuk ke dunia film Di tahun 1972 Irene pertama kali bertemu dengan Bruce Saat syuting film Kung Fu The Invisible Fish Saat itu Irene sudah jadi penyanyi terkenal Sedangkan Bruce masih belum terlalu dikenal Di tahun 1973 Keduanya kembali bertemu Saat syuting film The Rage of Wind Dan mulai dekat Di tahun 1975 Keduanya akhirnya menikah secara sederhana Di tahun yang sama Keduanya dikaruniai seorang anak Saat itu kehidupan Irene Sepertinya sangat beruntung dan bahagia Dia cantik Berbakat Memiliki karir yang cemerlang Suami terkenal Dan punya rumah tangga yang harmonis Sayangnya hal tersebut tidak berlangsung lama Suatu hari di tahun 1979 Tepatnya pada tanggal 9 Januari 1979 Iren pulang sendirian dari salon ke rumahnya di Sim Sasui Hari sudah gelap Saat dia tiba di depan rumah dan sedang mencari kunci rumah di dalam tasnya Dia merasa ada seseorang yang sedang mengikutinya dari belakang Tiba-tiba saja orang tersebut melemparkan cairan yang langsung menyebar dari wajah ke badan Irene Pelaku tersebut langsung lari meninggalkan Irene yang panik dan kesakitan di depan pintu rumahnya sendiri Cairan yang dilemparkan ternyata adalah cairan asam yang merusak kulit wajah dan badan Irene Irene pun segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan Sebagian kulit wajah dan tubuhnya rusak terbakar Dia pun harus menjalani proses penyembuhan yang menyakitkan dan memakan waktu berbulan-bulan Kasus penyerangan Irene ini langsung menjadi pemberitaan yang menghebohkan industri hiburan Hong Kong Kejadian ini menarik perhatian seluruh masyarakat Hong Kong Dalam semalam, Irene kehilangan semuanya Lebih pahitnya, sampai sekarang pelaku kasus ini masih belum ditemukan Bahkan motif pelaku juga masih menjadi misteri Namun, banyak rumor beredar mengatakan bahwa sebenarnya beberapa tahun terakhir sebelum kejadian Rumah tangga Bruce dan Irene memang sudah mulai retak Mereka menduga pelaku penyerangan adalah Bruce Yang berbuat nekat karena Irene jatuh cinta ke pria lain Rumor lain mengatakan itu adalah balas dendam seseorang yang tersinggung dengan Bruce Atau perbuatan musuh Bruce Namun ini semua cuma sebatas rumor yang belum terungkap sampai sekarang Tidak hanya penampilannya yang rusak Tapi karir dan rumah tangga Irene juga tidak sama seperti dulu lagi Irene harus berjuang melawan semua perasaan sedihnya Rasa percaya dirinya benar-benar hancur Dia beberapa kali melakukan percobaan bundir Namun berhasil diselamatkan Di sisi lain, Bruce sekuat tenaga merawat istrinya Dan bekerja untuk membayar semua biaya rumah sakit Demi kesembuhan istrinya Bruce rela mengeluarkan uang hingga 4 juta dolar Hong Kong Untuk biaya berkali-kali operasi cangkok kulit Dan jasa psikiater Untuk membayar semua biaya pengobatan Bruce pergi syuting setiap hari dan jauh dari rumah Pasangan suami istri ini jadi jarang bertemu Hal ini diperparah dengan kondisi psikis Irene yang sedang tidak baik Tentu aja ini bukan hal baik ya Sekeras apapun mereka berusaha Di tahun 1980 Rumah tangga mereka tetap berakhir dengan perceraian Irene benar-benar kehilangan semuanya Dia akhirnya mundur dari dunia hiburan Dan menjalani pengobatan fisik dan psikis selama bertahun-tahun Butuh waktu sangat lama hingga akhirnya dia berani kembali tampil di hadapan publik Pada tahun 1995 Setelah bercerai dengan Irene Bruce benar-benar putus kontak sama Irene dan anaknya Dia terus melanjutkan karirnya Di pertengahan tahun 80-an Bruce diundang ke China untuk memasuki industri hiburan China Sayangnya saat itu Bruce memberikan pernyataan yang kontroversial Sehingga saat kembali ke Hongkong Dia tau-tau udah masuk daftar hitam Tiba-tiba aja dia jadi sepijok Sama sekali gak dapat tawaran main film atau serial televisi apapun Awalnya dia pikir Hal ini palingan berlangsung selama 1-2 tahun aja Eh gak taunya keterusan Bruce jadi semakin jarang mendapatkan peran dalam film Filmnya yang berjudul Ghost Hospital pada tahun 1988 Menjadi film terakhirnya di tahun 80-an Setelah itu dia gak pernah main film maupun serial televisi lagi Bruce kemudian beralih ke dunia bisnis Dia menjalankan bisnis hotel dan restoran Yang berjalan dengan baik Di tahun 1994 Bruce berkenalan dengan seorang wanita cantik Bernama Song Xiang Yang lebih muda 20 tahun darinya Bruce kemudian mempekerjakan Song Xiang di hotel miliknya Di tahun 1995 Keduanya menikah Dan dikaruniai 2 orang anak Di tahun 2001 Bruce mulai muncul lagi Membintangi serial televisi di China Berjudul The Biography of Chen Chen Selanjutnya Dia diajak Stephen Chow Untuk berakting sebagai musuh utama Dalam film Kung Fu Hostel Film Kung Fu Hostel yang dirilis pada tahun 2004 Berhasil meraih sukses besar Dan mengembalikan popularitas Bruce ke dunia film Setelah film Kung Fu Hostel Dia kembali aktif bermain dalam beberapa film dan serial televisi Sayangnya setelah popularitasnya kembali naik Berkat film buatan Stephen Chow Di tahun 2012 Keduanya malah saling serang Bruce merasa kontrak film Kung Fu Hostel Mengandung banyak tipuan Sehingga uang yang dia dapatkan Gak sebanding dengan popularitas film tersebut Stephen kemudian membalas tuduhan ini Keduanya saling kritik dan gak pernah kerjasama lagi Di tahun 2018 Bruce yang sudah berusia 70 tahun Kembali diterpa gosip miring Lewat postingan akun media sosialnya Bruce mengaku sendiri Kalau dia itu sedang dekat dengan seorang perempuan muda Selama beberapa tahun terakhir Mereka bahkan pergi berduaan selama 20 hari Tanpa diketahui istri Bruce Gak lama kemudian postingan ini dihapus Tapi udah terlanjur viral Katanya sih Karena Bruce itu udah tua Dan gak tau caranya main media sosial Akunnya itu dihack Jadi postingan itu gak benar Dalam menjalani kehidupannya Bruce dikenal sebagai sosok yang sederhana Walaupun dia adalah seorang aktor senior Sekaligus pengusaha Dia beberapa kali tertangkap kamera Bukan lagi naik mobil mewah Malahan sedang naik motor listrik Maupun jalan kaki Dia pernah tertangkap kamera Sedang jalan kaki sendirian Pakai baju sederhana dan sandal Saat sedang berbelanja ke supermarket Sekian cerita hari ini Terima kasih sudah nonton sampai akhir ya Selamat menikmati